Hai semuanya, terima kasih telah klik video ini dan selamat datang di channel Pro Fix Dream Halo, Dreamer Sejatinya, malu gaib itu ada di sekitar kita Semuanya tergantung bagaimana kita menyikapinya Jika ada orang yang menyangkal bahwa malu gaib itu tidak ada Maka orang tersebut harus menjelaskan peristiwa yang terekam kamera berikut ini Benda-benda bergerak sendiri, tanpa ada sebab apapun Gak percaya? Ayo langsung kita simak Ingat ya, jangan menonton sendirian Kalau kamu seorang penakut Sebelum kita lanjut ke videonya Silahkan bagi yang ingin subscribe Oke, kita lanjut videonya Dalam video kali ini Adalah mengenai Sebuah video Dari Malaysia Apa yang akan kamu lakukan Saat kamu sendiri Di sebuah ruangan Dengan kursi Dan beberapa meja berjejer Namun Tiba-tiba suasana menjadi mencekam Saat meja dan kursi tersebut bergerak tanpa sebab Bahkan meja dan kursi tersebut sampai terlempar hingga beberapa meter Dalam video kali ini Wanita ini mungkin Dia gak akan pernah menyangka Sampai jadiin yang menempahnya Bekerja di tengah malam Sendirian Dan Dapat gangguan dari Makhluk terkasat mata Kayak gitu kan Ya alih-alih semakin tenang Makhluk tersebut itu Semakin malah menjadi-jadi Kita lihat videonya Berikut ini Ini adalah CCTV Ya ini dari Malaysia Driving School Ya ini sekolah Sekolah mengemudi dari Malaysia Dalam video kali ini Ini terjadi pada pukul 12 Pukul 12 ya tengah malam Ini pada tahun 2010 Di dalam video kali ini Terdapat Antara laki-laki dan perempuan Yang kayaknya lagi ada masalah gitu lah Kayaknya mereka pacaran Atau Suami istri Kita juga gak tau ya Dalam Rekaman CCTV ini Mereka masuk ke sebuah ruangan Kita lihat dulu Masuk ke sebuah ruangan Tuh Tuh-tuh mereka berdua Ini masuk ke sebuah ruangan Gak tau juga sih Apa yang Mereka lakuin Karena kan Ini juga udah Setengah satu Gak mungkin lah kan Masih Ada kerja Ataupun masih ada sekolah Tuh-tuh mereka Kayaknya ada Lagi ada masalah gitu lah Mungkin apa yang mereka bicarakan Kita gak tau Disini belum ada Gembuan ya Disini belum ada Gembuan Tuh-tuh Eh Ngapain lu Mau cipok nyosor aja Tuh Mungkin ada masalah Percintaan Antara mereka Ataupun Apa juga Kita gak tau Tuh sebeginya Mau keluar Mau Kabur kayaknya Tapi disuruh duduk lagi Mereka Betengkar gitu Tuh Tuh si cowok Mau ngejelangsin sesuatu Tuh terjadi Cacuk disana Kemudian Didingin sama si cowoknya Si cowok mulai Memujuk Atau apa Lalu Akhirnya si cowoknya Yang pergi Nah Disini nih Disini Ini kan ruang Itu ruang masuk ya Masuk ke ruangan Si ceweknya Mau keluar Mau ngeliatin Si cowoknya tadi Kemana Perginya Gitu kan Terus Si cewek masuk lagi Kemudian si cowok Masuk ke ruangan Gak tau ya Kayaknya ruangan Kerja Ruangan komputer Begitulah Perhatikan pintu itu Tuh Si cowok mulai sadar Bahwa Kayaknya ada yang aneh Yang dia resahkan saat itu Ini suasana di luar Oh dia Kayaknya mau Berkemas Mau pulang Gitu Tuh Tiba-tiba hidup sendiri Itu komputer Tuh Dia mulai bingung Dia mulai bingung Kenapa Bisa hidup sendiri Sampai mendekat Akhirnya Dia masih bingung Siapa yang hidupin Sampai dilihat dong Di bawah Loh-loh Mati lagi tuh Nah Loh Nah hidup lagi Langsung kabur cuy Nah Aninya disini Katanya berdasarkan Struktur bangunan Dia itu sepatutnya Keluar melalui pintu ini Pintu yang dia masuk Tadi tuh Dia kan awalnya Masuk melalui pintu tersebut Terus keluar dari pintu tersebut Lalu gak ada gitu Nah ini Kursi geser Lalu Lampu mulai pandem Terus Gengguan ini berlanjut Kalo si ceweknya lagi Dia kayaknya Mesti Nunggu si cowok tadi lah Buat pulang Mau pulang kayaknya Tuh Perhatikan pendapatan Tah Kursi tuh bergerak Dengan sendirinya cuy Nih Perhatikan baik-baik Tuh Si cewek mulai sadar Dia mulai sadar kayak Ada yang aneh Di belakang dia Dia sadar Kursinya bergerak sendiri Dia mulai menelpon Pacarnya Yang saya bingung itu Tadi pacarnya masuk Lewat pintu sama Oh ini Mulai Kembali Ini Mulai didorong tadi tuh Kursinya Di depan dia lagi Wah Astagfirullah Ini sih Gila Astaga Eh Ya ampun Langsung pingsan cuy Wah ini Ini apa sih tujuan Tujuan mahluk ini Wah ini gila Wih Terbang dong Kursi Oh my god Wah Wah sumpah merinding cuy Nah ini Ini juga hilang loh Pacarnya itu Nggak keluar Katanya sih Setelah Eh gila Katanya setelah Kejadian ini Si ceweknya itu Kayak gangguan mental gitu Nah si cowoknya itu Masih belum ditemukan Nggak tau Hilang kemana Nah tuh Bagi kalian yang tau cerita tersebut Tolong komen Komen-komen di bawah Gimana sih Kejadian sesungguhnya gitu Saya juga penasaran Saya juga baru Saya baru kali ini Ngeliat Video CCTV gitu Kayak gitu Nah Video selanjutnya ini Mengenai gerobak Di Madiun Yang katanya jalan sendiri Ini nih yang bikin heboh kemarin Yang sempat viral Di Twitter Maupun di Beberapa media sosial lainnya Ini ada sebuah Video gerobak Yang berjalan sendiri Pada malam hari Ini yang membuat Aga net heboh Kejadiannya itu Sempat terekam kamera CCTV Sebelum akhirnya Beredar di media sosial Dalam video yang diunggah Akun Instagram Bernamu Admedi Owen Dotai Kalau masalah Itu terlihat Sebuah gerobak Seperti gerobak Bakso gitu lah Atau gerobak Mie ayam Nggak tau juga Dia itu bergerak Sendiri Tidak hanya Satu Ataupun Dua meter Dia bahkan Bergerak Berjalan sendiri Ya terbilang Cukup jauh Ada beberapa Warga Ngeliat Juga Kejadian tersebut Yang tampak Dalam video itu Dalam video itu Dijelaskan juga Bahwa kontur Tanah Ataupun kontur jalan Disitu itu Rata gitu Maksudnya rata itu Tidak ada Kemiringan Walaupun ada sedikit Gelombang Ya gelombang itu Karena kan Jalan yang tidak Bagus lah gitu ya Tapi itu tidak miring gitu Kontur tanahnya Tidak miring Kemudian pas saat Gerobak itu Mau jalan Mau Pertama kali bergerak Gitu Itu tuh Kayak berbelok gitu Berbelok 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 Ke kiri Berbelok ke kanan Untuk menghindari Ada Untuk menghindari tiang Kok bisa gitu gitu Kalau misalkan Miring Itu kan Enggak Berbelok-belok gitu Dia lulus aja Tapi itu Ada Kayak menghindari gitu lah Kayak yang dikendalikan oleh Seseorang gitu Nah Dalam video itu Dalam video sisi TV itu juga Ada seorang nenek-nenek yang ngeliat Katanya sih Katanya ya ini ya Katanya Dia ngeliat ada Makhluk Yang Gak kesat mata gitu lah Oleh manusia Itu ada Tiga Anak bocah Di atas Gerobaknya Kemudian Ada satu yang Ngurung Gerobak tersebut Namun menurut Mbak Mijan Ini Mbak Mijan Kalau kalian kenal Ya Banyak lah yang kenal Kayaknya ya kan Itu katanya ada Sesosok Pocongnya Yang Berdiri Di Atas gerobak tersebut Ya Maksudnya Dikendalikan oleh Pocong tersebut Nah itu dia video-video Yang terekam oleh Kamera CCTV Terserah kalian Kalian mau percaya Ataupun tidak Ya Saya kembalikan lagi Kepandang kalian Para dreamer Kalau yang pertama sih Kayaknya saya percaya Tapi gak 100% Juga percaya Ya kan Karena kan Gak ada Kita hanya mendapat Beberapa satu Dua sumber aja Kita gak langsung Mendapatkan sumber Dari Saranya langsung Gitu Nah untuk video yang Bakso Atau Gerobak bakso Atau gerobak mie ayam Atau gerobak apalah itu Itu Saya masih Kurang Percaya gitu Mungkin banyak faktor lah Yang bisa menyebabkan Kejadian tersebut Bisa jadi itu Angin Bisa jadi juga itu Karena kontur tanah Yang gak rata Yang gak bisa dipungkirnya juga Mereka itu emang ada Mereka itu emang ada Kadang juga mereka itu Berinteraksi dengan manusia Di sekitarnya Kita juga gak bisa Itu emang Gak masuk dalam logika manusia Gitu loh Cuman itu ya Mau gak mau harus kita percayai Tapi untuk di video Yang barusan kita lihat Itu saya kembalikan lagi Kepada kalian Yang mau percaya silahkan Yang gak percaya juga silahkan Dan mungkin ada opini-opini lain Yang kalian ketahui Mungkin pendapat kalian Gitu kan Ya langsung aja kalian komen di bawah Apa pendapat kalian Apa komentar kalian Bermenai video tersebut Oke sekian dulu Video kita kali ini Bagi kalian yang suka sama video ini Tinggalkan like-nya Bagi yang gak suka Silahkan dislike aja Silahkan klik tombol subscribe Di bawah ini Dan aktifkan lonceng Karena akan ada video-video seru Yang akan kita bahas Di kemudian hari Oke dreamers Sampai jumpa di video kita Yang berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya